Jadi kalau orang mengucap La ilaha illallah Itu kan disebut Nabi Miftahul Jannah La ilaha illallah Kunci surga itu ya iman, ya tawhid, ya tahlil itu Tapi kata Imam Muzali kunci itu pasti ada Nanti ada di keterangan satu sini ya Itu pasti ada giginya itu, gak akan polos gitu Maka kalimah La ilaha illallah itu juga bukan sekedar ucapan saja Difahami apa konsekuensi menyatakan Allah sebagai ilah Ilah itu apa? Yang disembah, yang ditaati sepenuhnya Yang diharap, yang diminai pertolongan Itu namanya ilahun Maka harus konsisten Gak boleh lagi punya sembahan selain Allah Punya harapan, punya ketakutan Apalagi ya, pokoknya yang fungsi-fungsi ilahun itu gak boleh Makanya lalu Nabi kan menyebut Riyak itu syirik Karena Menyekutukan Allah dengan yang lain Wawang sholat kok supaya dilihat orang Supaya dapat ini Wawang sholat kok supaya dipilih itu Namanya Riyak Jadi Allah marah kalau orang seperti itu Itu berarti gak konsisten Meskipun balak-balik Munilah ilah Allah seratus ribu kali Gak ada gunanya Faktanya Hatimu masih mendua Tidak sepenuhnya taat kepada Allah Jadi kalau la ilah ilallah sudah Full Sepenuhnya Hanya Allah saja Nah itu yang dimaksud Miftah Miftahul Apa itu? Kata Imam Ziliya Apa yang diperintahkan? Kadang-kadang perintah itu berat Secara fisik mungkin ya Kadang-kadang perintah itu ya Longgar Landai Ya itu namanya gigi-giginya Kunci itu Supaya bisa membuka Pintu Tapi kalau gak ada itu ya Gak akan bisa membuka Jadi meskipun di ucap La ilaha illallah Maka nabi itu menyebut Mangkola la ilaha illallah Kholison min nafsih Ada syarat itu ya Jadi bukan sudah di ucap Tetapi Betul-betul murni Dalam hatinya Menghayati Apa itu la ilaha itu Jadi sungguh-sungguh Hanya Allah saja Yang disembah Yang dipatuhi Yang ditaati Aturan-aturan Allah saja Yang diikuti Tidak bikin aturan sendiri Yang bertentangan Dengan Allah Terima kasih